KEMITEN Pilihan Pemirsa dan kali ini masih datang dari saham-saham atau emiten dari grup Rayogo Pangestu. Dan kali ini PT. Petrindo Jaya kreasi TBK atau CUAN kembali melakukan aksi akuisisi pemirsa. Di mana aksi ini dilakukan melalui anak usaha PT. Kreasi Jasa Persada atau KJP yang 9,99% dimiliki oleh CUAN. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Manajemen PT. Petrindo Jaya kreasi TBK atau CUAN mengungkapkan di 6 November 2024, CUAN dan PT. Kreasi Jasa Persada atau KJP telah menandatangani tiga perjanjian. Pertama, perjanjian peningkatan jual-beli saham atau PPJP sehubungan dengan penjualan atas 25 juta saham atau 100% saham di dalam PT. Borneo Berkat Kutai atau BBK yang dimiliki PT. Berkat Bumi Barito atau BBB dan Heri Hermawanto sebagai para penjual. Kedua, akte jual-beli saham yang dibuat notaris Devianti sehubungan dengan penyelesaian akuisisi atas 25 juta saham atau 100% saham di dalam BBK yang dimiliki para penjual. Ketiga, PPJP lunas sehubungan dengan penjualan atas 2.400 saham atau 20% saham di dalam PT. Intan Bumi Persada atau IBP milik PT. Herlindo Prima Jaya atau HPJ. Penandatanganan akte jual-beli untuk saham berdasarkan PPJP lunas ini akan segera dilaksanakan setelah terpenuhnya seluruh persyaratan yang diatur di dalam PPJP lunas. Adapun PT. Intan Bumi Persada merupakan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan atau IUP Batubara dengan wilayah kerja Kalimantan Tengah, sedangkan BBK merupakan pemilik 80% saham di dalam IBP. Dengan selesainya transaksi, maka persyaratan akan menjadi pemegang saham atas 100% saham secara langsung di dalam BBK dan secara tidak langsung di dalam IBP. Sekretaris Perusahaan PT. Petrindo Jaya Kreasi TBK Tocuan Robertus Mailando Siahaya mengungkapkan transaksi ini sejalan dengan strategi pengembangan usaha perseroan untuk memperkuat aset dan meningkatkan produksi batubara melalui anak-anak usaha sehingga dapat memberikan nilai lebih kepada para pemangku kepentingan perseroan di masa mendatang. Dan Pemirsa Cuan, salah satu saham dari grup Rayogo Pengestu hari ini juga melaju kencang Pemirsa di tengah aksi akuisisi yang dilakukan untuk memperkuat fundamental emiten tersebut. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Cuan di sepanjang perdagakan hari ini. Dapat anusiasikan grafis di layar televisi Anda Pemirsa dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 6.600 rupiah persaham. 9.30 mengalami penguatan ke 7.175, kemudian 9.50 lanjut menguat ke 9.475 level intraday tertinggi hari ini. 10.30 hingga penutupan sesi pertama siang tadi penguatan lebih ke arah terbatas dan menguat tipis di 7.125 dari posisi pembukaan sesi kedua. Dan saat ini kami akan sampaikan pergerakan saham Cuan penguatannya lebih ke arah terbatas dan bergerak di level 7.050 Pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, bagaimana pergerakan saham Cuan dalam 6 bulan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya di layar televisi Anda. Di perdagangan Juni, saham Cuan diperdagangkan di level 8.000-an. Juli mengalami penguatan yang cukup signifikan, terutama di awal Juli sudah berada di level 9.000-an Pemirsa. Kemudian di 3 Juli lanjut menguat ke 9.925, tampaknya level intraday tertinggi untuk Cuan. Namun lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. Agustus awal balik ke 8.000-an, meskipun di awal September, saham Cuan balik kembali ke level 9.000-an. Namun di sepanjang perdagangan Oktober dan November, saham Cuan lebih cenderung tertekan Pemirsa, bahkan sempat menyentuh ke level intraday terendahnya di 6.550 rupiah persaham. Dan di perdagangan saat ini, Cuan kembali melaju dan sudah diperdagang kembali di atas 7.000-an. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning-nya dari ratio untuk Cuan, ada di kisaran di 132.78 kali, PSR-nya di 15.67 kali, sementara PBV-nya di kisaran 13.72 kali, sudah jauh di atas posisi 1 kali, Pemirsa. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana Dekar Gasam Kabungan mencoba berbalik ke zona hijau. Kami akan segera kembali sesaat lagi.